Pemirsa, dua satgas COVID-19 gadungan ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Saat beraksi, pelaku menghipnotis korban dan membawa lari perhiasan korbannya. Dua pelaku penipuan bermodus hipnotis ditangkap personil polresta Padang, Sumatera Barat. Pelaku adalah Dian Anggraini, seorang ibu rumah tangga, dan Jeffrey Naldi, usia 46 tahun. Saat beraksi, keduanya mengaku sebagai petugas COVID-19, serta mendatangi rumah korban yang telah mereka ketahui identitasnya. Pelaku kemudian menawarkan korban menjadi pasien percontohan yang terbebas dari COVID-19, lalu meminta korban mereka membersihkan badan dengan pasta gigi. Menurut pengakuan si pelaku, kenapa memakai odol untuk melakukan lulusan hidup? Karena kalau dengan memakai odol, pembersihannya, upaya pembersihannya cukup memakan waktu. Karena busa-busanya cukup lama dibersihkan di kamar mandi, inilah rentang waktu yang diambil oleh si pelaku untuk langsung mengambil perhiasan korban yang ada di meja itu untuk dilarikan keluar oleh si pelaku. Polisi menyita jimat yang digunakan tersangka saat beraksi dan satu unit mobil, motor, serta televisi yang dibeli dari hasil penipuan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.